Ya, balik lagi di channel gue, kali ini gue akan kasih tutorial gimana caranya kita upload file ke Google Drive Nah, cara yang gue kasih tau kali ini adalah langsung melalui Google Drive-nya ya Jadi langsung kita buka Google Drive-nya Atau misalkan belum punya aplikasi Google Drive-nya Nah, kalian bisa download dulu di Play Store Di Play Store, disitu nanti Google Drive, ketik saja Google Drive Nah, kalau misalkan udah punya Bisa langsung buka aja di sini Google Drive Logonya seperti ini, iconnya Nah, bagaimana cara mengupload file ke Google Drive ini Di bawah sini ada tanda icon tambah Plus Nah, disini kita langsung aja Clip Muncul Buat baru Saya bisa langsung upload file Apa, upload file yang ini Kita bisa bikin folder baru dulu Kita disini langsung upload aja ya Di luar Nggak langsung nggak di dalam folder Kita upload Nanti muncul disini di filter Kita mau uploadnya apa Ada gambar Kalau ini nggak di filter ya Jadi Ada semua Kelihatan semua kita Filter aja ke video Filter ke video Di sini Di sini Saya pilih yang ini aja Yang kecil Lebih cepat Langsung nih Dia langsung Proses upload Untuk durasi upload Tergantung berseran filenya Jika filenya besar Maka Otomatis akan Mama Kalau kecil Kayak ini tadi Ini cepat banget 8 MB Cuma 8 MB Ini dia Kita lihat Sudah bisa disetel Sudah 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 bisa langsung di play Biasanya kalau misalkan Kalau misalkan file-nya gede Dia ada memproses videonya dulu Jadi agak lama Baru bisa di play Sudah Seperti itu Nah Gimana Cara bikin folder barunya Folder barunya Tinggal kita Tadi Klik di sini Icon tambah Kemudian Folder Kita boleh nama Folder baru Folder Baru Baru Langsung kita Di sini Ke Pidget buat Nah Kita jadi Folder baru Isinya kosong Karena baru kita buat Dan belum diisi apa-apa Cara memindahkan filenya Bagaimana Untuk mengisi Folder ini Bagaimana caranya Oke Kita pindahin aja Yang tadi Yang Video tadi Ini Kita pindahkan Nah Di sini ada Pindahkan Kita pindahkan ke Folder ini Kemudian di bawah sini Ada pindahkan Dan Batal Kita Pidget Pindahkan Nah Satu item Sudah dipindahkan Kita lihat Folder baru Sudah ada Seperti itu Caranya Nah Mungkin sekian Tutorial gue Kali ini Jangan lupa Tonton video gue Yang lainnya Sampai jumpa Di video gue Yang lainnya Bye Bye Sampai jumpa